Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali Dan bersama-sama memahami isi ceramah yang dapat saya sampaikan Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW Yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Yawmul Giamah Amin Di dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang ekonomi manajerial Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi manajerial diartikan sebagai penggunaan prinsip-prinsip optimasi Di mana optimasi sendiri adalah bagaimana kita mencapai tujuan yang paling memuaskan Misalnya, bagaimana kita memproduksi dengan biaya minimal dan menghasilkan keuntungan yang optimal Ada pun secara konsepnya, ekonomi manajerial adalah pengolahan ekonomi Atau usaha yang dilakukan secara sistematis Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi Baik secara individu, organisasi, maupun masyarakat Maka, konsep ekonomi manajerial ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah manajemen Yang dihadapi para pebisnis maupun non-bisnis Karena ekonomi adalah bagian dari kehidupan dan menyangkut masalah keberlanjutan Maka, ideanya para pihak-pihak yang berinteraksi akan berusaha menjaga keberlanjutan kepuasan masing-masing Maka, aktivitas ekonomi dapat dikelompokkan menjadi positif ekonomi Di mana, kegiatan ekonomi hanya mementingkan pencapaian tujuan Tanpa memperdulikan norma dan etika yang berlaku Dan normatif ekonomi, kegiatan ekonomi yang tidak hanya mementingkan hasil Melainkan juga mengikuti norma dan etika yang berlaku Nah, dari kedua aktivitas kelompok tadi, mana yang Anda suka? Dan dari penjelasan saya tadi, bisa disimpulkan bahwa ekonomi manajerial adalah teori ekonomi Dan praktik-praktik bisnis dalam analisis dan memecahkan masalah optimasi Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh